Intro Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto secara langsung memimpin pengamanan aksi demo yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Pengamanan dilakukan dengan mempersiapkan ratusan personil kepolisian, juga menghadirkan beberapa kendaraan taktis pengurai masa. Puluhan masa dari Himpunan Mahasiswa Islam se-Sumatera Utara ini menggelar aksi demo untuk menuntut anggota Dewan merekomendasikan agar mengevaluasi kinerja pemerintah Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala. Selain itu, para mahasiswa mengatakan banyak permasalahan-permasalahan bangsa yang harus diselesaikan, diantaranya hutang luar negeri serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum merata. Dalam situasi demonstrasi tersebut, Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto turut hadir sekaligus duduk bersama para mahasiswa di jalan, hal ini mendapatkan respon positif dari para mahasiswa tersebut. Kombes Pol Dadang Hartanto yang memimpin langsung pengamanan aksi demo mengatakan bersyukur aksi demo ini berlangsung damai dan kondusif. adik-adik mahasiswa, sejak dari awal, mereka perangkatan melalui mereka. Tadi Bapak, tadi Bapak sempat duduk, sempat ngobrol ya, di tengah-tengah sama asa ini. Sebenarnya apa tadi Bapak yang ingin harapkan dari ini? Jadi sebenarnya komunikasi kita sudah baik. Kita memang ingin duduk bersama mereka, ingin empati bersama mereka, ingin lebih melakukan perbedaan kepada mereka. Sehingga tidak ada jarah antara kita sebagai aparat keamanan dengan adik-adik mahasiswa ini. Dengan tidak adanya jarah antara mereka dengan kita, otomatis hubungan emosionalnya akan bagus, sehingga bisa bertukar pikiran dengan bagus, bagaimana mencapai solusi, terutama ada kaitannya dengan rasa harus berjalan damai dan kondusif. Jadi kita harapkan. Menurut Kapolres Sabes, komunikasi dengan para mahasiswa berlangsung baik selama ini. Ia mengaku ingin duduk bersama dengan para mahasiswa tersebut agar tidak ada jarah, baik dari pihak aparat keamanan maupun dengan pihak mahasiswanya yang berdemo. Setelah aksi demo selesai, Kapolres Sabes Kombes Pol Dadang Hartanto memimpin apel sebelum membebarkan pasukannya dan mengatakan bahwa pengawalan aksi demo berjalan dengan baik berkat kerja keras para anggotanya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Terbatas. selamat menikmati.